Dikenal sebagai artis multi-talenta, hingga memiliki paras yang tampan Ternyata siapa sangka, dibalik ketenaran yang dimiliki Boy William Justru ia mengalami gangguan pendengaran Di permukaan Boy William tampil seakan tidak ada yang janggal tentang kesehatannya Ia sangat piawai memandu acara begitu lancar berkomunikasi Dan berinteraksi dengan siapa saja Serta tidak pernah tersirat punya kendala yang berarti Sang konten kreator tersebut ungkap cerita sebagai penderita disabilitas sejak kecil Boy mengalami gangguan pada pendengaran telinga kirinya Hingga tidak bisa mendengar sama sekali Maka jadilah selama ini Boy William hanya mengandalkan telinga kanan Untuk mendengar dan berkomunikasi Tak mengetahui secara pasti tentang penyebab telinga kirinya menjadi tuli Orang tua Boy baru menyadari hal ini ketika Boy William berusia 5 tahun Jadi kalau aku tutup begini aku udah enggak kedengaran apa-apa lagi Umur 5 tahun orang tua aku sadar kalau aku enggak responsif kalau dipanggil Jadi dibawa ke dokter langsung bilang kalau aku punya gangguan di kuping kiri Jika telinga kanannya ditutup dengan tangan Maka Boy William tidak bisa mendengar sama sekali Tapi karena persoalan ini sudah dialami sejak kecil Ia mulai terbiasa bahkan jarang bertemu kendala Namun tetap saja ada rasa berbeda Berbagai cara dilakukan untuk menyiasati kendala hilangnya pendengaran di bagian telinga kirinya Saat berbicara dengan orang Dari sebelah kiri Boy selalu menyodorkan telinga kanan Dan di atas panggung ia harus bereaksi sangat cepat membuka monitor di telinga Agar bisa mendengar arahan orang-orang di balik layar Sembari berinteraksi dengan orang-orang di panggung Saat beranjak remaja Boy William sempat disarankan dokter untuk menggunakan alat bantu pendengaran Namun kala itu ia merasa tak perlu Kini ketika ada kesempatan Boy berencana menggunakan salah satu alat bantu pendengaran agar bisa merasakan sensasi mendengar dari kedua telinga Lantas adakah kondisi ini sudah diketahui Ayu Ting Ting Sosok yang belakangan santer dikabarkan menjalin hubungan istimewa dengannya Seperti apa reaksi sang biduan mendapati Boy William yang telinga kirinya tak bisa mendengar sama sekali Ayu Ting Ting rupanya sudah mengetahui hal tersebut sejak lama Ia pun tak mempersoalkan gangguan pendengaran yang dialami Boy William Sejak dulu hingga kini Hubungan mereka tak renggang oleh apapun persoalan yang datang Namun Ayu dan Boy kini masih menyisakan mister Sekedar teman tapi mesra atau ada geliat yang terasa membuncah di antara mereka Satu hal yang pasti Boy dan Ayu seperti sudah begitu nyaman dengan satu sama lainnya Inilah yang tergambar ketika beberapa waktu lalu Ayu Ting Ting tasungkan meminta dibuatkan kamar di rumah baru Boy William Tidak lagi gengsi melempar canda Tidak pernah putus komunikasi di antara mereka Akankah hubungan Ayu Ting Ting akan bergulir ke arah yang lebih serius Inilah pertanyaan yang kerap bergema dilontarkan para netizen di dunia maya Akankah hubungan Boy William dan Ayu sekedar gimmick belaka Atau karena memang ada niat bagi mereka untuk menyatukan rasa dalam ikatan suci pernikahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!